Sudah semuanya, ada yang boleh sampai ini, Shay. Si Bro Nyaka ini pendapatan kesempatan, oke ya? Ya, ya. Kan nanti kita mau tampil bareng, insya Allah, di beberapa kota. Tunggu tanggal mainnya, dan mudah-mudahan bisa menyorok ekonomi lokal tumbuh. Amin, ya, Shay. Jadi, pengusaha-pengusaha kalian-palain ekonomi kreatif bisa tumbuh. Dan Indonesia ekonominya bisa di-popping, uci. Amin. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada pagi hari ini, teman-teman, saya akan membahas lagi polling yang dilakukan oleh Suci Wotejo. Kali ini polling yang dilakukan oleh Suci Wotejo tidak terkait dengan Prabowo maupun Joko Widodo. Tetapi berkait dengan seorang artis penyanyi papan atas, yaitu Agnes Monika dan Nisa Sabian. Ini yang menjadi ikon kaulah muda, menambahkan Agnes Mo atau Nisa Sabian. Karena dua penyanyi ini lagi tenar-tenarnya, lagi populer, dan digandrungi oleh kaulah muda, terutama kaum milenial. Kalau kita tahu, teman-teman, Suci Wotejo ini adalah seorang budayawan, seorang seniman yang kita banyak tahu dari beliau ketika beliau diundang oleh Pak Karni Elias di acara Indonesia Layar Club. Beliau sering memberikan pernyataan-pernyataan, argumentasinya tentang politik yang dikaitkan dengan budaya. Bagaimana polik itu dikemas dengan sebuah kebudayaan seorang seniman sekelas Suci Wotejo. Dan pada kali ini, teman-teman, Suci Wotejo membuat polling yang cukup menarik tentang Nisa Sabian dan Agnes Mo. Jadi, pilih mana antara Nisa Sabian dan Agnes Mo. Kalau kita melihat ke belakang, teman-teman, siapa sebenarnya Nisa Sabian? Nisa Sabian itu bernama asli adalah Khoiru Nisa, yang terkenal seorang penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu kampus, lagu-lagu bernuansa islami. Dia juga sering menyanyikan lagu-lagu sholawat nabi. Nisa Sabian sekarang sudah berumur sekitar 20 tahun. Dan Nisa Sabian itu lahir pada tanggal 23 Mei 1999. Dan kita lihat, teman-teman, beberapa hari kemarin itu Nisa Sabian bertemu dengan cawapres nomor urut 2, yaitu Sandiaga Uno. Dia makan bareng, kemudian selfie, kemudian membuat vlog bersama Sandiaga Uno. Dan Sandiaga Uno bilang bahwa beberapa hari ke depan, Nisa Sabian akan bersama Sandiaga Uno tampil di berbagai daerah dalam rangka kampanye. Cukup menarik, karena Nisa Sabian ini followernya, fun-nya, pengikutnya juga banyak. Bagaimana jadinya ketika kampanye dengan menyanyikan lagu-lagu islami, disitu ada Sandiaga Uno. Ini akan menjadi sesuatu yang banyak diminati oleh kawala muda, karena memang pengagum dari Nisa Sabian itu cukup banyak. Karena beliau adalah mahnat seorang muslim yang menyanyikan lagu-lagu islam, kalau menyanyi dia memakai baju-baju islami dengan aurat yang tertutup, bukan terbuka. Jadi kita kalau mendengar atau melihat Nisa Sabian nyanyi itu terasa adem, teman-teman. Kemudian memakai custom atau baju tertutup ini serasa nikmat adem, enak dilihat, enak didengar. Beda dengan penyanyi yang pakaiannya terbuka, auratnya terbuka, terus suaranya juga tidak bagus, penampilannya yang norak dan sebagainya. Itu juga banyak kita lihat keseharian kita di media televisi, online dan sebagainya. Beda dengan Nisa Sabian yang menyanyi dengan pakaian-pakaian tertutup. Ini akan lebih enak dipandang ketika beliau menyanyi. Intinya Nisa Sabian akan bergabung dengan Sandiaga Uno dalam berbagai kesempatan di arena kampanye di 2019 ini. Nah kemudian teman-teman kita lihat juga Agnes Monika. Siapa yang tidak kenal dengan Agnes Mo? Dia terkenal tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Katanya Agnes Mo ini sudah go internasional. Penyanyi yang berbakat, punya talenta, yang tidak bisa diremehkan kemampuan seorang Agnes Mo ketika dia menyanyi. Karena dia memang bakatnya adalah seorang penyanyi. Nah, kemarin Agnes Mo ini mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan itu adalah pertemuan tertutup. Namun Agnes Mo dalam syaran persnya mengatakan bahwa dia datang ke Istana Negara ini tidak berbicara tentang politik. Apalagi berbicara dengan Pilpres 2019, dia tidak berbicara itu. Dia datang ke sana adalah membawa pesan anak-anak muda bahwa bersama dengan pemerintah dia ingin melakukan perubahan peradaban yang lebih baik. Anak-anak muda jangan sampai mudah percaya pada informasi berita-berita hoax yang disebarkan oleh oknum tertentu. Karena di era sekarang itu, orang mudah untuk membuat berita, orang mudah untuk menyebarkan hoax. Oleh karena itu, pesan dari Agnes Mo itu agar anak-anak muda tidak mudah terpancing percaya kepada berita-berita hoax. Nah kemudian, pesan yang kedua dari Agnes Mo ketika bertemu dengan Jokowi, dia membawa pesan dari generasi muda katanya. Ingin membangun peradaban berbangsa dan penegara menjadi lebih baik. Karena anak-anak muda ini adalah pewaris tongkat istafet kewimpinan yang akan datang. Karena itu, pesan dari Agnes Mo ketika bertemu Jokowi, dia ingin membawa peradaban bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Nah, itulah teman-teman sekilas tentang Agnes Mo yang melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi Dodo. Yang katanya pertemuan itu tidak membahas dukungan politik, tidak membahas partai politik, tidak membahas urusan bilpres. Itu teman-teman pertemuan Agnes Mo nikah bersama Jokowi. Yang satu sisi, pertemuan Nisa Sabian dan Sandiaga Uno ini akan bersama di beberapa tempat untuk melakukan kampanye bersama Sandiaga Uno. Nah, sekarang kembali kepada Suji Wotejo, teman-teman. Suji Wotejo ini merasa tidak kaget sebenarnya sebelum dia membuat polling antara Nisa Sabian dan Agnes Mo. Karena dia katanya sudah tahu mana yang akan menang jika polling itu dilakukan antara Agnes Mo sama Nisa Sabian. Kata Suji Wotejo juga dia sudah mengetahui siapa nanti pemenang di Pilpres 2019. Apakah Jokowi Dodo atau Prabu Subianto? Katanya Suji Wotejo sudah tahu itu. Makanya dia tidak kaget. Demikian juga ketika dia membuat polling itu, polling antara Nisa Sabian yang dalam arti tanah petik sebagai pendukung Prabu Subianto Sandiaga Uno. Dan kalau dari pihak Agnes Mo ini apakah mendukung pasangan 01 Jokowi Dodo Ma'ruf Amin atau tidak, kita juga kurang tahu. Tetapi yang pasti analisa orang mengatakan bahwa Agnes Mo itu akan mendukung Jokowi Dodo Ma'ruf Amin, sementara Nisa Sabian akan mendukung Prabu Subianto Sandiaga Uno. Ini perkiraan-perkiraan yang mungkin bisa terjadi. Karena apa? Ini ada dua pilihan, yaitu pilih Prabu atau Jokowi. Hanya itu saja. Dan orang mudah menembak di antara artis ini siapa yang mendukung Prabu, siapa yang mendukung Jokowi. Ini akan mudah sekali. Nah polling yang dilakukan oleh Sujiwo Tijo ini teman-teman, dia membuat sebuah cuitan antara Agnes Mo VS Nisa Sabian. Kalau Agnes Mo ini dia diberi kode ole-ole, kemudian kalau Nisa Sabian diberi kode hmm, 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 hmm. Nah, ini seperti yang pernah dinyanyikan oleh Nisa Sabian, hmm, 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 ini adalah kode dari Nisa Sabian. Sementara le ole ini kode untuk Agnes Mo. Kemudian di Twitter itu ditulis oleh Sujiwo Tijo dengan menulis kata-kata Pilpres le ole vs hem. Le ole tadi untuk Agnes Mo, sementara hem untuk Nisa Sabian. Nah, kemudian Sujiwo Tijo juga mengatakan, kalau pilih le ole ini silahkan tekan tombol like, kalau hem silahkan tekan tombol retweet, hem retweet, kemudian le ole likes. Nah, dari hasil polling yang dilakukan oleh Sujiwo Tijo itu, yang memilih le ole dengan menekan tombol like itu sebesar 453 orang. Sementara yang memilih Nisa Sabian dengan kode retweet itu sebanyak 493 orang. Jadi 453 untuk Agnes Mo, sementara Nisa Sabian sebesar 493 orang memilih Nisa Sabian. Jadi, yang menang adalah Nisa Sabian, karena yang memilih ternyata lebih banyak daripada Agnes Mo. Kemudian Sujiwo Tijo, teman-teman, ini membuat polling lagi dengan membalik. Le ole ini tetap Agnes Mo, sementara Nisa Sabian diberi kode hem. Dengan tombol kalau Nisa Sabian itu like, kemudian le ole ini retweet. Ternyata tetap saja yang menang adalah Nisa Sabian. Memperoleh suara terbanyak dibanding dengan Agnes Mo. Nah, lagi-lagi ketika dia membuat polling itu yang menang Nisa Sabian, Dan Sujiwo Tijo mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak kaget dengan hasil polling yang ia lakukan. Karena dia sudah tahu mana yang akan menang dalam polling itu. Dan bahkan Sujiwo Tijo sudah mengetahui mana yang akan menang pada Pilpres 2019 nanti. Apakah Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ini pernyataan dari Sujiwo Tijo. Kemudian Sujiwo Tijo melalui juitannya ini membagikan postingannya itu ke temannya di Ancol. Dia mengatakan, Temanku dari lingkar dalam kubu 01, bisik-bisik, Januari nanti Nisa Sabian akan deklarasi dukung 02. Aku pun membisikkannya, karena aku sudah tahu kubu mana yang akan menang. Baca di tweetku 4 Desember 2018 deh. Tulis. Tulisnya. Ini pernyataan dari Sujiwo Tijo yang membuat cuitan disampaikan kepada temannya. Artinya, ya seperti itulah Sujiwo Tijo memberikan argumentasi pernyataan sebagai seorang seniman. Seorang budayawan yang banyak memberikan pencerahan di berbagai kesempatan, terutama di Indonesia Layar Club. Bagaimana politik itu dikemas dalam sebuah budaya, dalam sebuah seni di tangan Sujiwo Tijo. Dan memang cukup menarik berbagai ulasan, berbagai komentar dari Sujiwo Tijo. Itulah teman-teman, pembahasan pada pagi hari ini tentang polling yang dilakukan oleh Sujiwo Tijo. Semoga ini menjadi bahan kita diskusi, bahan kita melihat seberapa jauh hasil suara yang akan didapat pada Pilpres nanti antara Prabu Subianto dan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax